Di video kali ini, gue bakal mau unboxing sekalian juga review sedikit sama haset gaming yang harganya ya cukup murah. Tapi, seperti biasa, ada yang mau lewat dulu, yaitu bumper. Selamat datang di channel AC Media dengan gue Ali disini dan pada video kali ini, gue bakal unboxing 3 barang sekaligus, yaitu dari brandnya Armageddon. Ya, barangnya sih headset semua, tapi tenang, harganya itu nggak mahal kok. Tapi, sebelum gue unboxing, gue mau ingat lagi buat kalian yang suka tentang teknologi dan juga produktivitas, pasti udah subscribe di channel AC Media, karena ada gue, Lai, dan Erwin yang bakal ngasih informasi menarik di tiap minggunya. Sebenernya, barang ini udah cukup lama ada disini, cuma gue aja baru sempat megang nih headset. Ya, gue pun nggak megang sama sekali, nggak buka kontaknya, jadi daripada dianggurin lama-lama, mending aja kita buat konten di headset satu ini. Jadi, langsung aja headset pertama itu ada headset yang namanya NUK 7, NUK 7, NUK 7, ntar nih pertama. Yang kedua itu ada headset NUK 9, jadi ini NUK seri semua ya, jadi cuma beda seri angkanya doang. Nah, ini bisa dilihat kontaknya. Dan yang ketiga ada NUK seri 11, NUK seri 11. Dan ntar harganya gue sebutin satu-satu, pertama kita yang dilihat. Jadi, ini ada tiga headset, nih gue tau sih ini harganya nggak ada yang sampai sejuta, palingan 500 sampai, paling tinggi sih 800 sih. Tapi ada yang harga murah juga, tapi tenang aja, kita cek satu-satu aja, bagus atau nggak ya, langsung aja. Gue sebenernya agak penasaran sama headset yang satu ini, soalnya nggak satu ini sih semuanya, soalnya kan ada tuh di rank level murah. Jadi, sebenernya ada kesalahan juga sih kalau gue beli headset yang murah, jadi gue selalu headset murah pasti membandingkan dari kualitas audionya. Sebenernya sih itu gue agak salah sih ya, kalau misalnya harga headset murah, sebenernya sih harus dibandingin itu dari fungsionalitasnya dulu sih, kalau headset yang semurah-murah gitu. Jadi, agak basi juga lo kalau misalkan mengharapkan kualitas audio gitu, tapi ekspektasi lo tinggi, malah lo jadinya jatuh gitu, gara-gara ya lo mengharapkan kualitas audio yang tinggi. Jadi, gue anggap sih kualitas audio bagus, dan di headset yang murah itu gue anggap bonus aja sih jadinya. Nah, ini isinya. Nah, ini headsetnya. Bisa lihat, nah kayak gini nih. Cuman ada dokumen, mungkin di kedua headset yang satunya lagi juga bakal sama. Nah, langsung aja kita kretek-kretekin plastik yang nggak penting nih. Jadi, inilah fisik dari Nuke 7. Mending kita langsung aja impresi pertama kali ya, pas gue lihat barang ini. Apa kualitasnya bagus dari build quality-nya atau tidak. Sebenernya kalau dari build quality-nya sih standar harganya ya, dan pad-nya itu juga cukup empuk. Nah, ini pake spring ya. Ini spring, yang ini besi, besi ya... Ya, pasti juga kalian juga ada sering banget liat yang SSD kemodelan kayak gini ya. Kalau gue bilang sih, ini kayak DBE Game 1 sih. Ya, sekelasnya itulah. Nggak heran lah, harganya juga reng-rengnya segitu. Cuman kan dalam mana yang nggak tau. Dan ini, katanya sih di kerdusnya... Aduh, gue buang, gue ambil lagi. Di ini-nya itu ada 7 color lighting with full setting EFX. Jadi, ada 7 profile RGB-nya. Tau 7 RGB atau 7 profile warna-warni doang ya, nggak nggak tau. Nah, ini jadi USB-nya. Dia nggak pake jack 3.5mm. Jadi, buat kalian pake handphone, ya sorry aja nih, di hasil yang satu ini nggak bisa. Jadi, ini diutamakan untuk laptop sama di PC aja. Bentuknya sih standar ya, kayak... Untuk ini, nah, di sini ada volume-nya di sini. Dan untuk mic-nya, dia langsung di sini. Ini bentuknya kayak bisa dicopot sih nih. Tapi, bisa dicopot ya? Nah, ini juga build quality-nya standar ya. Nggak ada material yang bagus. Cuman plastik-nya aja sih. Bener-bener dalamnya, gue kopong. Kalau misalnya dikelinkan, ya kan? Jadi, kan juga bisa dengerin suaranya kayak gimana. Nah, yang selanjutnya itu adalah NUKE 9. Watch in the box-nya juga sama. Isinya ada... Oh, ini ada CD-nya nih. Gila, pasti ada CD loh. Nah, di sini ada 7 color lighting with full setting EFX. Berarti ada 7 profile. Nggak tau ini RGB. Atau nggak, cuma sekedar warna-warni yang ada profilnya. Terus, di sini sekarang ada tulisan. Ada logo di sini, multifunction controller. Jadi, bisa nge-mute suaranya, nge-mute mic kita. Terus, juga ada lighting-nya. Kayaknya, lighting mati-nya lain. Dan 3D. Ini kayaknya semacam 7.1 gitu. Ini kayaknya lebih spesial dibanding yang ini. Ya, iya sih. Kalau dari harga yang gue cek juga, dia kayaknya di harga 500 ribuan nih. Jadi, beda-beda tipis lah. Kayak lo nambah fitur gitu. Nih, fokus nih. Nah, ini dibanding yang Note 7. Dia tuh kayak ada semacam... Apa nih, mana? Busa-busa tambah lagi nih. Kayak busa-busa ABS gitu. Kayak ABS diperutkan. Kalau di sini nggak ada nih. Ini nggak ada. Di sini ada nih. Nah, jadi... Mungkin ini menambah kayak kenyamanan kayak gitu. Nah, ini bentuknya lebih garang ya. Kalau ini kan bener-bener minimalis banget. Minimalis dengan lighting-nya. Kalau ini bener-bener ada bentuk-bentukan. Ini apa nih? Kayak grill-grillnya gitu lah. Ini logo Armageddon. Di sini logo Note 9-nya. Bentuk spring-nya sama. Cuman di bagian yang besinya ini. Sekarang dia pake semacam kawat tebal kayaknya deh. Di sini kawat tebal. Besi tebal. Kawat besi tebal lah gitu. Pokoknya bulet dalamnya. Jadi nggak gepeng lagi. Kayak di Note 7. Ya, ini... Ya udah sama. Ini juga mic-nya sama. Nggak bisa dicopot. Tapi di sini-nya yang gue liat. Yang gue anehin sih bener-nya. Ya, di sini nih. Ini kontrolernya tuh kacau banget sih. Menurut gue gede banget. Kalau... Kalau menurut gue. Kontrolernya besar tuh. Menurut gue jadi bakal ganggu. Kalau kita main. Jadi kan kayak bakal ngegantung di headset gitu tuh. Dan juga pasti bakal ngantung-ngantung badan kita. Jadi kayak... Pok-pok-pok gitu kan. Eh, kedengeran deh. Jadi pok-pok-pok gitu kan. Agak kurang nyaman deh. Tapi... Ya, fungsi sebenernya sama aja sih. Menurut gue kayak... What gitu. Mungkin ini ada salah satu koreksi nih. Buat Armageddon-nya. Harusnya nggak boleh dibikin yang besar. Jadi bener-bener ringkas. Harusnya kalau nggak mau. Mending langsung di belakang headset-nya aja gitu. Biar nggak... Nganggu. Ini juga udah pake USB. Lanjut aja mendingan. Sebelum gue tes suaranya kayak gimana. Ya, itu adalah... Nuke 11. Nuke 11 ini... Versi flagship ya. Yang flagship-flagship. Versi tertinggi dari seri Nuke-nya nih. Isinya juga sama. Dan juga... Dokumen. Cuman di sini dia nggak dapetin... Nggak... Nggak disertain sama... Apa namanya? Si DVD-nya ya. Oh, kalau yang di sini... Dia udah pake RGB nih. Ya, bisa lah di sini ada tulisan RGB 16,89 color. Berarti di dua headset yang sebelumnya... Dia itu belum support sama RGB. Cuman profil color doang. Untuk ini tuh... Oh, dia juga udah 7.1. Ya, berarti kayak udah... Cuman upgrade-nya lagi dari Nuke 9 ini. Wah, sama aja ini. Ini bener-bener koreksi banget sih. Buat Armageddon. Nggak tau kalian suka apa nggak, tapi menurut gue sih... Menurut gue pribadi, kalau controller yang besar itu bakal nge-ngagu kalian. Jadi kalau buat pemakaian tuh bakal... Nempok-nempok di badan kalian pasti agak kurang nyaman gitu sih. Dan di sini juga fiturnya sama. Nah, di sini bisa matiin 3D-nya. 3D itu masih 7.1. Di sini mic-nya bisa mati. Yang ini gue nggak tau ini apa. Oh, ini kayak... Nggak tau ini bentuknya kayak tombol lock-knock. Berarti bisa mati nyalain headsetnya dari sini kali ya. Dan ini dari tombol volume-nya. Dia tuh nggak ada dial knock-nya. Jadi, dari desainnya yang satu ini gue cukup suka nih. Warnanya black dove. Nggak kayak dua sebelumnya. Dan di sini ada tulisan RGB. Note 11. Berarti di sini ada tulisan... Oh, nggak sama. Berarti Note 11 RGB juga. Sejauh ini paling suka sih. Dan patch-nya sih juga. Bentuknya juga berbeda dari dua sebelumnya. Tapi dia lebih tebal. Dan di sini-nya dibikin kayak... Pattern-pattern polkadot gitu sih. Gue sih cukup suka sama desain yang satu ini. Benar-benar simple. Cuman, headband-nya dia itu udah di-upgrade. Tapi di bagian besinya dia balik lagi ke versi GPEG-nya. Nggak tau kenapa. Tapi untuk yang besi yang kayak gini. Dia lebih besar. Hanginya, luasnya. Jadi, lebih kuat dibanding yang Note 7. Nah, langsung aja ya guys. Langsung gue ngetes yang headset pertama. Yaitu Note 7. Nah, langsung aja nih. Gue colok yang ini. Dia yang sini. Profil-nya yang full-nya. Yang full-nya tau nggak sih? Kalau di PC-PC itu kan ada yang setting-nya. Setting profile-nya nggak terlalu wah. Tapi warnanya menurut gue nggak norak juga di sini. Jadi, dia nggak terlalu nge-jreng. Nggak terlalu gelap juga. Bermat standard aja sih. Ini udah masuk ke kategori yang gue cukup aman. Nah, jadi sebelum gue mulai. Gue mau ngelaskan lagi. Di sini gue bakal ngetes. Gimana dari segi audio. Terus sama gue main game. Sama dari mic-nya. Cuman buat di clamping-nya. Dia bener-bener nggak nge-grip gitu. Masih ada rongga di bawahnya lah pokoknya. Dan itu menurut gue nilai ya minus lah itu. Dan kedua itu di bagian audionya. Audio pertama itu di bagian gaming-nya. Kalau di gaming-nya. Positioning yang gue dapet dari game ini sebenarnya kurang luas sih. Jadi staging-nya itu bener-bener rapat banget. Cuman bener-bener langsung nggak jauh sih. Tapi buat di ini. Buat di Assassin 1 ini suaranya masih jelas. Detailnya masih kerasa. Jadi untuk buat ke audionya. Buat gue dengerin lagu kesukaan gue. Di Assassin 1 ini itu lebih condong ke bass-nya. Bass-nya itu bener-bener tinggi banget. Bener-bener suaranya boom-boom-boom. Jadi bener-bener buat mereka itu targetin buat FPS kali ya. Cuman sayangnya buat di positioning-nya. Mereka kurang perhatiin. Ya wajar sih harga segini. Gue juga nggak menyalahkan banget lah mereka. Ya ini jadi adalah hasil dari pengetesan suara dari Nuke 7. Haset gaming-nya Armageddon. Dan tadi gue udah ngetes suara itu. Nggak tau kenapa yang diambil suara itu kecil banget. Jadi gue udah detes pertama. Suara itu nggak keluar gitu lah. Tapi kalau misalnya di deketin nih kayak gini jelas banget. Jadi kalian juga nggak bisa ngejauh-jauhin kayak begini. Ini gue yakin nggak bisa denger. Nah ini pasti lo denger lagi kan. Jadi ya kalian dilihat sendiri aja lah. Gimana suaranya dari mic headset gaming Armageddon Nuke 7. Langsung barang kedua yaitu Nuke 9. Seperti biasa seperti yang sebelumnya gue juga mau ngetes dari segi gaming audionya sama mic-nya. Dan pertama tapi gue mau ngetes dulu dari clampingnya. Karena yang tadi clampingnya kurang enak. Nah kalau yang Nuke 9 clampingnya gue rasa lebih enak. Di sini bener-bener nutup isolasinya pas gue rasa lah. Dan juga suara dari luar tuh bener-bener berkurang gitu. Jadi bener-bener yang tadi gue bilang isolasinya bener-bener kerasa. Dan ini gue lebih rekomendasi ya daripada yang sebelumnya sih. Oke setelah gue ngetes audionya dari segi gaming dan segi audio lagunya. Gue udah bisa mengasih kesimpulan buat headset 1 ini bener-bener ya di upgrade lah suaranya. Nggak terlalu bagus tapi enak. Serius ini enak gitu. Dan kalau misalkan di bagian gamingnya. Di bagian staging apa nggak yang positioning audionya itu bener-bener kerasa. Ini lebih luas jadi yang tadi kan cuma segini dan kali ini lebih luas. Lebih luas sedikit. Jadi bener-bener ya kalian bisa bayangin lah pokoknya. Kalau kalian nembak muter gitu kan pasti kan ada suara dari depan. Tiba-tiba ke kanan, tiba-tiba ke belakang, tiba-tiba ke kiri. Nah itu kayak gitu suaranya lebih enak. Jadi lebih kerasa jarak antara posisinya. Ini kedengeran nggak sih musik ya? Nah terus kalau dari segi audionya. Audionya juga sama-sama di upgrade juga dari seri Nuke 7-nya. Ini bener-bener enak dari suara bass. Bass yang satu ini lebih kalem. Bukan jelek tapi lebih kalem. Kalem itu lebih enak. Lebih enak dibanding ini. Di bagian vokalnya juga yang sama kayak ini. Ini sama nih vokalnya. Suaranya sama-sama enak buat suara cewek-suara cowok. Tapi di treble-nya ini dinaikin lagi. Jadi ini gue lebih kasih applause buat satu ini. Ini enak. Ini adalah hasil dari pengatasan MIG Hazard Gaming Armageddon 09. Tadi gue udah denger suaranya. Suaranya udah clear banget dibanding yang Nuke 7. Suaranya itu udah lebih naik powernya. Terus juga kalian juga nggak perlu lagi kayak perlu mic-nya deket-deketan lagi. Tapi gue mendengar ada suara kayak semacam nging gitu. Dengan nging yang agak sedikit mengganggu. Tapi tenang suaranya itu cukup pecil. Dan kalian juga bisa denger sendiri suaranya kayak gimana. Ya nilai sendiri aja. Ya akhirnya gue udah ngetes suaranya dari segi audio dan juga segi gaming-nya. Jadi buat gaming gue rasa ini suaranya kurang lebih sama kayak yang Nuke 9. Positioning-nya udah enak. Dan juga kalau buat detail udah lebih kerasa. Tapi di uniknya di SS1 ini di Nuke 11. Jadi itu dia kayak pas kalinya ada tembakan gitu kayak impact-nya lebih kerasa gitu. Kayak tonjolan. Bukannya gue soto ya. Cuman ini kalian coba sendiri aja. Ya berasaan harga lah. Ini harga yang paling mahal. Belum pernah kerasa. Terus juga kalau dibuat di bagian audionya. Sama juga kayak Nuke 9. Tapi dia di bagian vokalnya. Sorry. Di bagian vokalnya itu juga lebih dibuat. Jadi suaranya itu bener-bener tinggi banget. Ya ini jadi hasil dari pengetesan Make Hazard Gaming Armageddon Nuke 11. Kalau misalkan gue bandingin dengan Nuke 9 yang tadi. Kurang lebih sih audio yang dihasilkan sih kurang lebih sama. Jadi dari powernya, pick up pattern-nya itu kurang lebih sama lah. Kurang lebih ya. Gak ada bedanya malah sih. Cuman di bagian yang Nuke 9 kan tadi ada dengungan. Nah kalau misalkan di Nuke 11 ini bener-bener udah gak ada. Jadi gue rasa untuk ketiga headset gaming Armageddon kali ini. Yang Nuke 11 yang terbaik. Ya kalian bisa lihat sendiri lah pastinya. Dan langsung aja kalian kesimpulan ya. Oke jadi sebelum kasih kesimpulan. Gue mau kasih rahmat harga dulu. Tadi kan gue ngomongnya ngawang. Nah ini gue udah lihat handphone gue. Harga-harga per headsetnya. Dan ini adalah harga yang sebenarnya. Jadi pertama itu adalah Nuke 7. Nuke 7 itu mereka menjual headset itu di harga 500 ribu. Wow. Dan itu cukup mahal. Tapi selanjutnya ada Nuke 9. Nuke 9 itu malah gue agak heran. Dia itu fitur yang lebih banyak. Dia udah 7.1. Udah ada extra bass. Oh bener extra bass. Dan crystal clear surround juga. Harganya itu di rank 550 ribu. Harga yang beda tipis. Ya agak unik sih. Gue kira nih yang 7 itu di harga 300 ribu loh. Nuke 11 itu mereka jual di harga 900 ribu. Ya jadi langsung aja ke kesimpulannya. Tadi udah dengerin harganya seberapa. Dan langsung aja gue kasih rank dulu. Dari pertama, dua, dan tiga. Sebenarnya pasti aja sih buat ranknya. Jadi untuk rank pertamanya itu gue dikasih di produk di Nuke 11. Yeay. Nuke 11. Senang ngelupas dulu. Nuke 11. Dan yang kedua itu ada di Nuke 9. Dan yang ketiga adalah Nuke 7. Jadi ya. Kenapa gue pilih Nuke 11 sebagai yang pertama? Ya jadi ya. Ya berdasarkan tadi aja. Jadi gue belum dari kualitas audionya juga didapet. Desainnya juga udah cakep. Tapi harganya juga ya udah sesuai lah. Jadi gak rugi lah kalau kalian mau nge-spend 900 ribu buat yang satu ini. Dari desain sama audionya belum berenak. Mungkin ini aja pembahasan gue dari unboxing plus review The Headset Gaming Armageddon. Silahkan komentar di bawah kalau kalian punya pertanyaan. Atau enggak krim DM juga ke ST Media. Pasti gue bakal balas nantinya. Ya kalau jawabannya. Kalau pertanyaannya enak sih. Oke mungkin itu aja. Like videonya kalau kalian suka. Subscribe terus channel ST Media. Dan klik tombol lonceng. Biar jadi aktifkan ST Media. Dan lain-lain terpenting juga. Share terus teman-teman kalian. Biar tau headset gaming murah itu apa aja. Di sini gue ada Ali. Dan di situ ada Nanda sebagai kameramen. Sampai jumpa di video selanjutnya.